Orang yang sukses saat ini, pasti dulunya mereka itu adalah orang yang biasa-biasa aja sebagian besar. Makanya kenapa kita harus takut mencoba? Kita mulai dari apa yang kita punya, kita bisa. Jadi saya mulai dari pinggir jalan tadi, diusir sapam juga pernah, ya kan? Kita mulai dengan modal orang, sistem arisan, dan sebagainya, dan nyata bisa. Bisnis tanpa modal ternyata bisa, gitu. Saya membuktikan bahwa bisnis tanpa modal bisa. Setelah berjalan, berjalannya waktu, mulailah kita mulai membentuk sistem, ya kan? Bisnis itu yang penting jalanin saja dulu, gitu loh. Gagal jalanin lagi, gagal jalanin lagi. Begitu bisnis sudah berjalan, baru kita membentuk sistem. Bentuk sistem, ada bagian keuangan, ada bagian pengiriman, ada bagian pembelian, dan sebagainya. Awalnya semua kita tanganin bareng-bareng. Ada orang yang bisnis, mau mulai bisnis, sudah berjalan.